Halo guys, balik lagi di channel gue. Sekarang kita bakal bahas seorang pria yang memiliki tiga julukan. Satu, pria yang tidak bisa tenggelam. Kedua, pria yang paling beruntung sedunia. Dan ketiga, pria yang paling tidak beruntung sedunia. Arthur John Priest. Gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Arthur John Priest merupakan pria kelahiran Southampton, Inggris pada tahun 1887, tepatnya di bulan Agustus. Dia bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran dan seorang stalker atau pria yang biasanya memasukkan batu bara ke dalam tungku uap di dalam kapal-kapal besar. Dia pemilih pekerjaan seperti itu karena waktu itu di daerah kelahirannya Southampton, itu ada sebuah pelabuhan besar yang terkenal pada zamannya. Biasanya kapal-kapal yang pernah berlagu di situ tuh kayak Britannic, Titanic, dan lain-lain. Sekarang gue bakal bahas kenapa dia disebut tiga julukan yang tadi gue sebutin di intro awal itu. Di tahun 1907, dia memutuskan untuk melamar kerja di sebuah kapal besar yang dinamakan HMHS Asturias. Di pelayaran perdana dari kapal ini, dia mengalami beberapa tabrakan sehingga yang menyebabkan bagian-bagian dari kapal ini ada yang rusak. Tidak begitu dijelaskan kerusakannya seperti apa, tapi hal ini menyebabkan dia ingin pindah pekerjaan ke kapal lain yang dia rasa mungkin aman untuk dia bekerja. Dan di dalam tabrakan ini, dia selamat. Akhirnya di tahun 1911, dia memutuskan untuk pindah kerja ke kapal Olimpik, yaitu merupakan satu dari banyak kapal besar yang dimiliki oleh perusahaan besar di Inggris pada saat itu, yaitu White Star Line. Di 20 September 1911, Olimpik ini melakukan pelayaran kelimanya. Dan sayangnya di pelayaran kelima ini, kapal ini tidak sengaja menabrak sebuah kapal perang dari Inggris, yaitu HMS Hawk. Karena yang ditabraknya ini merupakan kapal perang, jadi otomatis kapal HMS Hawk ini didesain untuk melumpuhkan lawan atau melumpuhkan kapal-kapal lain yang menabrak dirinya. Akibatnya bagian bawah kanan dari kapal Olimpik ini rusak berat, merobek dua lambung kapal, dan merobek antara garis atas air dan bawah air dari kapal Olimpik ini, sehingga mengakibatkan banjir di kompartemen kedap airnya. Tapi kapal ini bisa dianggap masih kuat, karena setelah tabrakan terjadi, kapal ini masih bisa berlayar dengan kemampuannya sendiri untuk kembali ke pelabuhan Southampton. Justru kapal HMS Hawk ini yang rusaknya lebih parah. Bahkan kapal perang ini hampir terbalik, dan Arthur ini termasuk orang yang selamat dari antara 576 orang yang meninggal pada saat tabrakan terjadi. Setelah dua kali mengalami pekerjaan di kapal, dan kedua kapalnya itu rusak parah karena tabrakan, akhirnya dia mencari kapal lain yang dikira cukup mewah dan cukup kuat untuk berlayar. Dan pilihannya jatuh ke kapal Titanic. Perkiraan dia untuk kapal-kapal yang kuat itu nggak salah, walaupun kita mungkin tahu sekarang kalau misalkan kapal Titanic itu karam karena menabrak gunung es. Tapi pada saat itu emang Titanic ini terkenal banget kepopulerannya, ketebalan kualitas dari kapal ini, dan dijuluki juga sebagai the unsinkable atau yang tidak akan pernah karam. Sehingga di sini dianggap sebagai garansi kepada diri si Arthur ini bahwa ini bakalan jadi kapal yang aman untuk dia bekerja. Dan pada di pelayaran perdana-nya pada tanggal 15 April 1912, yang tujuannya dari Southampton menuju New York, Amerika Serikat, Titanic menabrak gunung es yang mengakibatkan 1.514 orang meninggal pada saat itu. Sebagai informasi tambahan, Titanic ini sebenarnya punya kapasitas sebanyak 2.224 orang untuk menaiki Titanic ini. Sedangkan skoci yang dimiliki Titanic hanya menampung 1.178 orang aja, kalau itu terisi penuh. Walaupun kita tahu akhirnya banyak fakta yang membeberkan bahwa skoci dari Titanic ini tidak menampung jumlah maksimal dalam satu skoci. Ada salah satu skoci yang kabarnya itu memiliki kapasitas sekitar 60-an lebih, tapi hanya diisi 28 orang saja. Nggak tahu alasannya kenapa, mungkin karena mereka panik, buru-buru, jadi nggak sempat menyelamatkan penumpang-penumpang lain. Penumpang-penumpang tamunya aja ini, maksudnya yang beli tiket kayak gitu mahal-mahal di Titanic ini, itu banyak yang tercacar, banyak yang meninggal, banyak yang mati tenggelam karena beku. Apalagi petugas yang letaknya di bawah bagian kapal, karena kalau misalkan aku lihat di internet, itu bagian bawah kapal itu adalah mesin uap atau di mana tempat si Arthur ini bekerja, itu tuh di bagian bawah banget strukturnya. Kayak gini, jadi dia otomatis menjadi bagian dari orang yang sulit untuk diselamatkan, atau bahkan tidak terpikirkan oleh kru untuk diselamatkan. Walaupun mereka sebagai orang-orang yang aware pada saat itu, yang paling pertama aware terhadap adanya kebocoran atau musibah tabrakan yang terjadi sama Titanic ini. Tapi karena menabraknya di bagian tepat di mana mereka bekerja, jadi disitu air dingin dari laut itu dengan cepat masuk dan menghanyutkan beberapa karyawan yang bekerja sebagai stoker itu. Dari mereka ada yang berusaha berenang, tapi ada dari mereka juga yang pasrah, karena mereka saat itu hanya menggunakan celana katun tipis dan baju katun tipis juga gitu. Karena mereka kan tahu, mereka tuh bekerja di hawa yang panas, karena mereka harus membakar beberapa bahan bakar untuk Titanic. Jadi mereka tidak biasa memakai pakaian yang lebih tebal. Hal ini yang menyebabkan mereka cepat mati beku. Tapi si Arthur ini tetap berusaha berenang, walaupun badannya dalam posisi kedinginan. Akhirnya dia menemukan jalan keluar, naik ke tangga, dan akhirnya mencapai ke dekapal. Tapi sayangnya waktu itu dia udah terlambat, karena waktu itu skoci-skoci semua udah diturunin, udah gak ada skoci lagi di Titanic yang bisa dinaikin, dan udah banyak penumpang yang meninggal karena jatuh ke dalam air. Tapi dia gak putus asa begitu aja, karena waktu itu kalau gak salah dia mengatakan bahwa dia lihat air skoci yang masih terlihat mata, jadinya dia berusaha untuk berenang ke sana. Walaupun tahu dia harus menyebrangi lautan yang cukup dingin, dan menyebrangi banyak sekali mayat-mayat yang beku. Jadi dia berenang diantara mayat-mayat beku itu, dan waktu itu dia berteriak ke salah satu skoci yang terdekat. Sampai akhirnya skoci nomor 15 dari Titanic ini berhasil mendengar teriakan dari si Arthur ini, dan akhirnya menyelamatkan si Arthur dan menaruh dia di skoci-nya. Dan dia merupakan satu-satunya petugas stalker yang diselamatkan pada saat itu, karena petugas stalker lainnya mati di bawah kapal. Setelah akhirnya beberapa tahun setelah kejadian Titanic ini, dia gak gitu kapok. Setelah kapok, akhirnya di tahun 1914, itu ada sebuah kapal besar perang Inggris yang namanya itu Alcantara. Jadi pelayaran pertamanya itu di 1914 yang mengangkut senjata-senjata Inggris. Di tahun 1916, waktu itu kapal ini menemukan sebuah kapal yang mencurigakan. Kapal ini ternyata merupakan kapal perampok Jerman yang berpura-pura sebagai kapal dari Norwegia. Mengetahui kapal Alcantara ini mendekati kapal Jerman, kapal Jerman ini langsung melepaskan tembakan langsung ke arah kapal Alcantara. Karena saling menyerang satu sama lain, akhirnya kedua kapal ini karam karena tidak bisa lagi menahan rusaknya dari tembakan-tembakan diluncurkan. Bagian depan dari kapal Alcantara ini dirudal sama kapal Jerman. Si Arthur ini menyaksikan teman-temannya itu satu persatu mati di depan mata dia. Tapi untungnya dia selamat untuk melarikan diri pada saat itu. Bahkan setelah kejadian di kapal Alcantara ini, dia nggak kapok lagi. Dia daftar lagi di kapal. Si Arthur ini bekerja di kapal perusahaan White Star Line yang lain, yaitu Britannic. Jadi Britannic ini biasa disebut sebagai saudara kandung dari Titanic, tapi yang lebih besar ukurannya. Awalnya kapal Britannic ini kapal biasa, kapal komersil kayak Titanic, tapi diahulifungsikan di Inggris sebagai rumah sakit berjalan untuk waktu itu perang dunia. Khususnya untuk tentara-tentara Inggris yang terluka di saat perang dunia ini. Jadi si Arthur ini merasa aman. Ya, sedikit kemungkinan yang terjadi kerusakan terhadap kapal rumah sakit. Waktu itu dia mikirnya gitu. Tapi dia sempat ragu juga karena dari pengalaman dia, dari dua kapal White Star Line yang dia naikin, yang dia kerja di situ, itu dua-duanya hancur karena tabrakan. Sampai akhirnya keraguan dia tuh terjawab. Karena pada waktu di tahun 1916, sepatnya di bulan November, kapal ini dengan tidak sengaja menabrak sebuah ranjau dari Jerman. Di dekat pulau Kea Yunani. Untungnya kecelakaan ini nggak gitu bahkan banyak korban, kayak Titanic dan Olympic. Hanya kira-kira 30 orang jadi korban. Tapi dia tetap selamat dari 30 orang itu. Nggak gitu kapok, akhirnya didaftar lagi ke salah satu kapal, yaitu namanya kapal SS Donegal. Yaitu merupakan sama kayak Britannic, yaitu kapal yang dialih fungsikan menjadi rumah sakit berjalan untuk tentara Inggris. Di tahun 1917, akhirnya kapal ini ditorpedo dan harus karam di selat Inggris. Dia nggak meninggal lagi, tapi memiliki luka di sekitaran kepala dia. Yang membuat akhirnya dia tobat dan nggak kerja lagi di kapal. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk, yaudah gue berkeluarga aja deh, gue coba cari pekerjaan lain di luar kapal. Sampai akhirnya dia pensiun dan pada 1937 dia meninggal pada saat sebuah penyakit umum. Dia meninggal di saat tidurnya. Sekarang kalian ngertikan kenapa gue bilang dia salah satu manusia paling beruntung. Bisa juga dibilang tidak beruntung dan manusia yang tidak bisa tenggelam. Segitu aja kisahnya dari si Arthur John Priest ini. Semoga kalian terhibur. See you guys in the next video. Bye!